Sejumlah pelajar dan alumni di Malaysia baru-baru ini telah memberanikan diri untuk mengungkapkan kenangan buruk mereka di sekolah saat mengalami pelecehan seksual, termasuk praktik pemeriksaan menstruasi bagi murid perempuan. Tindakan tersebut sebagian besar terjadi di sekolah asrama, tapi ada juga yang terjadi di sekolah biasa maupun sekolah agama dan dilakukan oleh para guru serta pengawas asrama. Awalnya kasus ini mencuat setelah sebuah video yang diunggah oleh akun TikTok at Siti Aimi viral di media sosial. Dalam kolom komentar, ternyata banyak orang yang mengungkapkan bahwa mereka mengalami kejadian serupa saat masih bersekolah. Topik ini pun menjadi perbincangan hangat netizen dan banyak yang akhirnya memberanikan diri untuk mengungkapkan pengalaman mengerikan mereka masing-masing. Kepada Kokonats KL, seorang wanita bernama Siti menceritakan ketika seorang guru wanita memaksanya dan siswi lain untuk pemeriksaan menstruasi. Pemeriksaan itu dilakukan untuk memastikan tidak ada siswi yang berbohong sedang menstruasi untuk menghindari sholat. Siti mengatakan bahwa gurunya akan meraba-raba bagian privat para siswi untuk pemeriksa apakah mereka memakai pembalut. Selain Siti, ada juga beberapa siswi lain yang pernah mengalami kejadian serupa. Seorang siswi bercerita kepada Malaysia kini bahwa para guru akan memberikan selembar kertas atau tisu menyuruh siswi yang mengaku sedang menstruasi untuk ke toilet dan menunjukkan darahnya. Bahkan ada juga seorang siswi yang menceritakan pengalamannya kepada pemilik akun Twitter at Terry D. Hayden bahwa gurunya akan menyuruh para siswi masuk ke toilet dan ketua kelas harus melihat langsung apakah ada darah di pembalut atau tidak. Praktik semacam ini menjadi kebiasaan selama lebih dari 20 tahun dan ternyata masih terjadi hingga saat ini di beberapa sekolah. Ada dua siswi yang mengaku kepada Malaysia kini bahwa pemeriksaan menstruasi masih diterapkan sampai saat ini. Menanggapi masalah tersebut, mantan Menteri Perdagangan dan Industri Malaysia, Rafidah Aziz menyatakan kemarahan mengenai praktik pemeriksaan menstruasi dan menyebut bahwa itu sangat menjijikan serta melanggar privasi seseorang. Rafidah meminta Kementerian Pendidikan Malaysia untuk bertindak dan menetapkan aturan dasar yang jelas tentang bagaimana sekolah memperlakukan semua siswa. Tak hanya Rafidah, sejumlah tokoh publik Malaysia juga meminta Kementerian Pendidikan untuk menyatakan sikapnya terhadap tindakan para guru yang tidak bertanggung jawab tersebut.